assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat perkebunanku salam satu cangkul semoga anda diberikan kesehatan oleh yang maha kuasa amin kembali lagi bersama saya dan saya akan memasuki teknik menanam bibit sawit yang baik dan benar mari kita saksikan cara menanam bibit sawit yang baik dan benar inilah bibit sawit yang akan kita tanam dengan melakukan metode-metodenya kita masukin langkah pertama yaitu kita melakukan penggalian lubang untuk bibit sawit yang akan kita tanam jika ketinggian polibet bibit sawit anda 50 cm ke atas maka galila sekitar 60 cm jika lebarnya selingkaran berupa diameternya 30 maka buatlah lebarnya menjadi 40 nah kenapa begitu karena beginilah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan penggalian lubang yang digunakan untuk menanam bibit sawit dan juga apabila kita menanam seperti hal yang telah saya sampaikan mampaknya ini sangat berguna sekali bagi kita apabila dia panjangnya 50 cm maka buatlah dia menjadi kedalaman lubang 60 cm setelah kita melakukan metode pelubangan kemudian kita masukin metode yang kedua yaitu metode pemberian pupuk di dalam lubang dengan menggunakan pupuk rp dosisnya 0,5 kg kenapa diberikan pupuk ke dalam lubang bibit sawit yang akan kita tanam pupuk rp berguna sekali bagi sawit yang akan ditanam untuk mengurangi zat asam tanah yang akan mengakibatkan sawit stres kemudian sebagai makanan akar untuk sawit langkah ketiga tanamlah bibit sawit sejajar dengan bibit sawit yang lain yang berbentuk lurus itulah metode teknik menanam bibit sawit yang baik dan benar yang saya berikan kepada sahabat perkebunan salam satu cangkul semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi anda semuanya saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di channel saya berikutnya